Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura di Xionglong Di Istana Kepersidenan Bogor, Jawa Barat Keadilan Perdana Menteri Lee kali ini dalam rangka menghadiri Leaders Retreat Indonesia Singapura Perdana Menteri bersama delegasi tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat Dan langsung disambut oleh Presiden Jokowi Kedua pemimpin kemudian memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sar Panjaitan Menteri Luar Negeri Rato Marsudi Menteri Pertahanan Prabowo Sebianto Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli Menteri Pendidikan Kebedaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Sekretaris Kabinet Peramono Anung Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo Dirjen Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani Serta Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Mirza Nurhidayat Sementara itu delegasi Singapura yang hadir adalah Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong Menteri Koordinator Bidang Kamalan Nasional DOC HN Menteri Luar Negeri Vivian Balakrisnan Menteri Pertahanan Ng Enhen Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Mas Agus Zul Kivli Menteri Pendidikan Chan Chun Singh Menteri Kesehatan Ong Yeku Menteri Tenaga Kerja Tan Sileng Sekjen Kementerian Luar Negeri Singapura Albert Chua Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fuxeng Sekretaris Perdana Menteri Singapura Jermain Loy Sekretaris Bidang Pers Perdana Menteri Singapura Chang Lilin Serta Regen ASEAN Kementerian Luar Negeri Singapura Heng Aik Yeo Salah saling memperkenalkan delegasi masing-masing Presiden Jokowi kemudian mengajak Perdana Menteri Lili untuk berfoto bersama Dan menandatangani buku tamu kenegaran di Ruang Teratai, Istana Bogor Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lili kemudian menuju veranda untuk berbincang sejenak sebelum melakukan pertemuan bilateral Usain pertemuan bilateral, kedua pemimpin menyaksikan pertekanan sejumlah nota kesepahaman Atau memorandum of understanding antara kedua negara Setelah itu, kedua pemimpin kemudian menyampaikan pernyataan pers bersama di Ruang Teratai Yang Mulia Perdana Menteri Lili Singlong Selamat datang kembali di Indonesia Dan Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah Leaders Retreat tahun 2024 Di mana ini adalah Leaders Retreat yang ketujuh kita Dan merupakan sinyal kuat bagi kontinuitas kerjasama kedua negara Singapura dan Indonesia Tadi saya dengan PM Lee telah membahas beberapa hal Yang pertama di bidang politik dan pertahanan Kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian fear, pertahanan, dan ekstradisi Yang kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh Yang kedua di bidang ekonomi telah kita tawarkan beberapa peluang-peluang investasi Manufaktur tekstil di kendal industrial park Kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan Dan pembangunan pusat data di Nung Sabatam Saya juga mengapresiasi antusiasisme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN Dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung Dan terkait ketahanan pangan kami sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran IPTEC pengolahan pangan Dan untuk kerjasama produk halal Indonesia mengundang Singapura Untuk menjadi pengembang tiga kawasan industri halal Yaitu di Pintan, di Serang, dan di Jidoarjo Yang ketiga, di bidang sosial budaya kami telah membahas penguatan transformasi kesehatan Melalui investasi pembangunan rumah sakit dan klinik Pengembangan kapasitas tenaga medis Digitalisasi kesehatan dan pengembangan KEK kesehatan di Bali Terkait pendidikan, Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktifasi kelompok kerja bersama Dan saya juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali Terakhir, kami juga berdiskusi mengenai persoalan isu kawasan dan global Kami sepakat terus untuk mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah Dan berupaya untuk terus memperkuat sentralitas ASEAN Rangkaian kunjungan ini pun diakhiri dengan jamuan santap siang keregaran Bagi Perdana Menteri Li dan Delegasi Di Ruang Garuda Istana Kepersidenan Bogor, Jawa Barat Tim LJN Media melaporkan